Halo guys, bagaimana kabar kalian hari ini mudah-mudahan tetap semangat sehat di Waraga? Bertemu kembali bersama Lengkomupi di pembahasan alur cerita Donghua baru yang berjudul Tiger Cran episode yang pertama Namun seperti biasa buat kalian yang masih belum subrek bantu tolong subrek dulu dan nyalakan loncengnya Biar gak ketinggalan lagi update terbaru dari channel Lengkomupi Playlist untuk Donghua ini juga sudah tersedia Jadi jika kalian masih bingung belum nonton episode sebelumnya silahkan dibuka saja playlistnya Dan jika ada notifikasi melayang-layang di layar kacanda Harap buka dengan rasa hati ikhlas Kalau sudah seperti itu tak perlu malas-malas langsung saja kita digas Cerita berawal dari seorang pasukan kereta kuda yang melewati hutan belantara yang sangat menakutkan Dikarenakan usut punya usut hutan belantara tersebut banyaklah monster-monster yang sangat serampisan Dan pasukan berkuda itu sepertinya membawa benda pusaka yang tentunya dirindungi Sehingga mereka membawa serta menggunakan pengawal untuk melindungi benda pusaka yang dibawa mereka Namun setibanya di satu tempat mereka semua sontak ujuk-ujuk berhenti saja Dikarenakan melihat ada satu mayat yang tergeletak terbengkalai Dan sang memimpin pasukan kelihatan turun dari tunggangan kereta kuda Guna untuk memeriksa mayat yang tergeletak itu Dan sang tuan ki memeriksa terhadap mayat yang tergeletak itu ya geng Namun usut punya usut kelihatan mayat yang sudah tergeletak itu Epek dikarenakan sudah diserang oleh monster jahat Kelihatan sang tuan ki langsunglah mengingatkan kepada para tentaranya Agar selalu waspada dan hati-hati ketika melewati hutan belantara ini Lalu kelihatan mereka semua akhirnya langsunglah melanjutkan perjalanan Namun di perjalanan mereka sangat dikejutkan Dikarenakan banyaklah tengkorak manusia yang tergeletak ya geng di sekitaran tempat itu Dan sepertinya ketika ada orang-orang yang melewati hutan itu Maka tidak akan bisa lolos dikarenakan selalu diterkam oleh monster jahat Kelihatan singkatnya cerita salah satu pasukan akanlah diserang oleh monster jahat Namun kelihatan sang tuan ki langsunglah menyelamatkan terhadap sang pengawal Kelihatan sang tuan ki langsunglah melemparkan sebuah batu ke arah monster jahat Sehingga monster jahat itu langsunglah terkapar di tempat Sontak dengan melihat kejadian ini Semua orang yang ada di tempat itu pun langsunglah menjadi sangat panik pisan Tentunya sangatlah ketakutan ketar ketir Dikarenakan di tempat ini banyaklah monster gunung yang sangat menyeramkan sekali Dan pastinya monster-monster itu akanlah menyerang kepada mereka semua Kelihatan sang tuan ki langsunglah maju ke depan para pengawal Dikarenakan dialah yang harus bertanggung jawab untuk melindungi semua orang kali ini Kelihatan sang monster gunung itu langsunglah sangat marah pisan Dan untuk melakukan penyerangan kepada sang tuan ki serta para pasukan Namun kelihatan para pengawal ia sangat tidak fokus jaging terhadap akan penyerangan dari monster-monster jahat Dikarenakan mereka semua sangatlah ketakutan pisan Kelihatan sang tuan ki langsunglah mengeluarkan senjata yang begitu misterius Kelihatan para pengawal ia berdiri di dekat kereta kuda sambil melindungi sebuah mutiara merah Kelihatan sang tuan ki langsunglah mengeluarkan kekuatan spiritual tinta Dan langsung akan diserangkan ke arah monster gunung Kelihatan pertarungan antara monster gunung dan sang tuan ki sangatlah seru sekali Dikarenakan sang tuan ki mempunyai kekuatan yang sangat imbang dengan para monster gunung yang jahat Namun kelihatan para monster-monster gunung kali ini tidaklah menyerah untuk melawan kepada sang tuan ki Dikarenakan pasukan mereka sangatlah banyak sekali Atau banyak pisan Kelihatan pertarungan antara tuan ki dan monster gunung yang menyeramkan kembali terjadi lagi Kelihatan sang tuan ki berhasil membantai komprotan monster gunung yang sangat menyeramkan itu Namun kelihatan seekor monster gunung yang masih selamat Ia berniat untuklah bersembunyi di bawah kereta kuda yang membawa mutiara merah yang sangat mahal Dan kelihatan tingkah laku dari monster gunung itu tidaklah diketahui oleh orang-orang yang berada di tempat Lalu singkatnya cerita pas pagi harinya Kelihatan senjata milik sang tuan ki berubah menjadi makhluk kuas yang sangat menyeramkan Dan sangatlah kuat Dan makhluk kuas itu bisa berbicara ya geng dengan sang tuan ki Kelihatan kuas spiritual itu langsunglah berbicara kepada sang tuan ki Bahwa senyus sang tuan ki terlalu banyak menggunakan tinta miliknya Kelihatan sang tuan ki yang telah mendengarkan obrolan dari kuas spiritual Ia hanya bisa tersenyum tipis sambil meminta maaf kepada kuas spiritual Namun kelihatan kuas yang bisa berbicara itu ia sangat kesal sekali terhadap sang tuan ki Dikarenakan sang tuan ki tidak menghormati kepada dirinya Dan menurut sang kuas spiritual itu sang ayah dari tuan ki ma selalu menghormati terhadap dirinya Dikarenakan selalu menggunakan tinta dengan baik Kelihatan sang tuan ki atau bisa disebut xiao ki shuan Langsunglah meminta maaf ya geng kepada sang kuas Kelihatan sang tuan xiao ki shuan langsunglah mengupgrade kekuatannya Dan langsunglah mengeluarkan monster gunung yang berada di bawah kereta kuda Kelihatan semua orang sangat terkejut pisang dan langsunglah memburu kepada monster yang tersisa Dan kelihatan mereka langsunglah mengeluarkan pedang spiritual ya geng Untuk menumbangkan monster gunung yang masih tersisa itu Namun kelihatan sang monster gunung itu langsunglah membuka topeng Dikarenakan ia memakai topeng ya geng Jadi ia langsung memperkenalkan juga bahwa senya ia bukanlah seorang monster gunung Tetapi ia merupakan seorang manusia saja yang lagi menyabar menjadi seekor monster gunung Sehingga dengan kejadian ini semua orang sama sekali tidak menyangkanya Pokoknya sangat terkejut pisang dan tidak menyangka deh dengan kejadian ini Lalu seorang pengawal sangatlah marah sekali dan langsunglah memegang rambut pemuda itu Dan berniat untuk memukulinya Namun sang tuan ki memerintahkan untuk janganlah kasar kepadanya Karena dia adalah sama-sama manusia seperti mereka semua Tapi sang pengawal itu tetaplah kekeh untuk memukulinya Karena manusia ini sepertinya adalah seorang pencuri Dan pemuda itu kemudian memperkenalkan dirinya bernama Huji Dan dia belumlah makan sudah sampai 3 hari Lalu Huji kemudian curhat kepada mereka semua Bahwasannya dia belum makan dan meminta makan kepada mereka semua yang berada di tempat tersebut Mendengar itu pun salah seorang pengawal malah menjadi marah dan kemudian memukuli Huji ya geng berkali-kali Lalu setelah itu sang tuan ki memerintahkan kepada mereka untuk membukakan mutiara karena takutlah hilang Lalu kelihatan beberapa orang kemudian mendekati kereta kuda dan kemudian membuka pintu serta kotak besar Yang isinya adalah mutiara merah Namun pada saat pintunya terbuka kelihatan tiba-tiba Huji melemparkan beberapa bom asap ya geng kepada arah mereka Sehingga penglihatan mereka semua atau orang yang ada di sana terhalangi oleh bom asap itu Lalu setelah bom asapnya hilang mereka semua sangat terkejut pisat Dikarenakan ternyata-eternyata mutiara merah yang ada di dalam kereta sudah lah hilang Lalu mereka semua sangat yakin bahwa senyap pencurinya adalah seorang pemuda yang bernama Huji Karena barusan dia melemparkan bom asap Namun kelihatan seseorang yang bernama Huji sudah tidak ada di tempat ini lagi Dan entah pergi kemana ya geng pokoknya bingung sekali Sehingga mereka semua sekarang bingung pisang bagaimana menjelaskannya nanti ke ibu kota kekaisaran Karena barang yang akan diantarkan ke sana telah hilang di perjalanan Lalu sang tuanki sangatlah marah pisang dan emosi Dan jika bertemu dengan dia maka bertekad akan menghajar seseorang yang bernama Huji Yang telah mencuri mutiara merah yang akan diberikan ke ibu kota kekaisaran Sementara di tempat lain terlihat seorang wanita yang sedang menunggangi seekor kuda Dia juga melewati hutan yang sangat menyeramkan Yang tentunya hutan itu dipenuhi oleh monster-monster runung Wanita tersebut tiba-tiba berhenti ya geng di suatu tempat Dan berkata bahwasannya dia harus segera kembali ke ibu kota kekaisaran Karena kalau tidak takutnya sang ayah mengetahui bahwasannya dia telah menyelinap keluar untuk melakukan misi berharga Dan jika diketahui oleh ayahnya maka ayahnya pasti akanlah sangat marah kepada dirinya Lalu setelah itu dia pun segera pergi meninggalkan kudanya untuk mempercepat perjalanan kali ini Sementara pada saat ini di tempat markas monster gunung Pemuda yang bernama Huji memberikan mutiara merah kepada sang raja monster gunung itu Dan sang raja monster gunung menerimanya dan dia nampak sangat gembira Karena dengan mutiara merah itu maka dia akan bisa meningkatkan kekuatannya dengan begitu cepat dan begitu drastis Lalu menurut raja monster gunung manik-manik atau mutiara tersebut benar-benar sangat berharga Dan memiliki kekuatan yang sangat hebat Dan jika dia memakan mutiara merah itu maka dia akan menjadi raja monster gunung yang sangat kuat dan ditakuti oleh monster lain Tentunya tidak akan ada yang bisa mengalahkan dia Huji kemudian berkata bahwasannya dia telah memberikan mutiara merah itu kepada raja monster gunung Dan seperti yang telah disepati dia ingin tahu dimanakah keberadaan sang ayahnya Atau keberadaan orang tuanya Namun monster gunung malah tertawa terbak-bahak dan dia kemudian menjelaskan bahwasannya dia tidak mengetahui terhadap orang tuanya Lalu menurut raja monster gunung dia tidak pernah kenal dengan ibu Huji dan juga tidak mengetahui keberadaannya Dan yang dibutuhkan oleh sang raja monster merah hanyalah mutiara merah yang sekarang ada di tangannya Mendengar perkataan itu membuat Huji menjadi sangat marah dikarenakan dirinya telah dipermainkan oleh sang raja monster gunung Lalu setelah mengetahui dirinya dipermainkan dengan cepat Huji melemparkan bom asap yang dimilikinya Dan setelah itu dia pun melesat merebut kembali mutiara merah dan kemudian kabur dari tempat itu Kelihatan sang raja monster menjadi sangat marah dan kemudian mengejar Huji Bersama dengan para pasukannya untuk merebut kembali mutiara merah Namun ternyata Huji sangat gesit dan hebat dalam kabur melarikan dirinya Tapi setelah berada di satu tempat tiba-tiba monster gunung yang menggunakan kekuatan api sudah ada di depan Huji Dan langsunglah meledakan apinya hingga membuat dia terlempar Sementara tidak jauh dari tempat itu kelihatan ya geng kelihatan gadis cantik yang sangat kuat mendengar teriakan atau jeritan dari Huji Tiba-tiba monster gunung yang sangat banyak menyerbu dan akan menyeret kepada Huji Namun secara mengejutkan ya geng tiba-tiba hampir semua monster gunung yang akan menyerang kepada Huji Tentunya monster gunung yang ada di sana berhasil diwapatkan oleh sang wanita misterius yang cantik yang sangat kuat Dan kemudian ia berdiri di hadapan Huji Namun kelihatan ya geng para monster-monster gunung yang sangat menyeramkan itu berhasil ditebas oleh kekuatan si nona cantik Dan diwapatkan ya geng yang ada di sana hampir semuanya Akan tetapi mereka berdua masihlah berhasil selamat ya geng karena si wanita dengan cepat membawa Huji menghindarinya Dan tidak lama setelah itu tiba-tiba energi tinta melesat dengan cepat berhasil mewapatkan sebagian dari monster yang ada di sana Dan setelah itu muncullah tidak jauh ya geng dari tempat tersebut Muncul kembali sang tuan Ki sambil membawa senjata yang sangat hebat Lalu beberapa saat setelah itu sang tuan Ki berhasil ya geng mewapatkan monster gunung dan menghabisinya Tuan Ki kemudian memerintahkan kepada Huji untuk segera datang mendekatinya Dan memberikan kembali mutiara merah yang telah dicurinya Namun Huji malah ketakutan dan segera bersembunyi di belakang si wanita yang juga sangat kuat Dan kelihatan si wanita itu ternyata mengenali bahwasannya orang yang ada di hadapannya adalah seseorang yang sangat kuat yang berasal dari wilayah kekaisaran Lalu setelah itu si wanita pun pergi meninggalkan Huji yang ketakutan ya geng dengan sang tuan Ki Huji sangat terkejut karena ternyata orang yang ada di hadapannya adalah master iblis kekaisaran yang berarti sangatlah kuat pisan Huji ini segera pergi dari tempat tersebut karena takut oleh sang tuan Ki Namun menurut sang tuan Ki dia langsung melarangnya untuk pergi begitu saja Dia harus segera menyerahkan mutiara merah ya geng yang saat ini berada di tangan Huji Dikarenakan kelihatan Huji tidak ingin menyerahkan mutiara merah Maka kelihatan sang tuan Ki langsunglah mengeluarkan energi kekuatan spiritual tinta hitam Dan langsung mengikat Huji agar tidak kabur ya geng dari tempat tersebut Dia pun segera memberikan seluruh tubuh Huji untuk menemukan mutiara merah tersebut Hingga pada akhirnya sang tuan Ki mendapatkan mutiara merah itu Namun kelihatan ternyata eh ternyata raja monster gunung yang tinggal kepalanya melihat mutiara merah itu tiba-tiba hidup kembali Dan segera langsung melesat berniat untuk merebut mutiara merah Karena takut mutiara merah itu didapatkan oleh raja monster gunung Dengan cepat Huji langsunglah menuburuk sang tuan Ki Dan pada akhirnya mutiara merah tersebut berhasil disantap dan dimakan oleh Huji Dan kelihatan di sisi lain sang kepala monster yang kembali hidup ya geng langsunglah meletus dikarenakan tidak mendapatkan mutiara merah Dan setelah memakan mutiara merah Tiba-tiba tubuh Huji membuncit seperti akan segera meledak dan dipenuhi dengan energi yang merah Kelihatan sang tuan Ki segera mendekati tetapi dia tidak dapat menyentuh tubuh dari pemuda tersebut Dan dia haruslah terpental ya geng sejauh beberapa meter Dan pemuda tersebut dalam keadaan bahaya tetapi mereka tidak bisa menolongnya saat ini Karena mutiara merah telah tertelan oleh pemuda yang bernama Huji Namun sang tuan Ki juga ia sangatlah terkejut karena sampai saat ini tubuh Huji tidaklah meledak Padahal seharusnya jika seseorang memakan mutiara merah dalam kekuatannya masih belum cukup Maka kemungkinan besar tubuh dia akanlah meledak Kelihatan sang tuan Ki inginlah menolong nasib dari pemuda itu Tapi dia tidak bisa menolongnya karena tidak mengetahui cara untuk menolongnya saat ini Pada episode sebelumnya yang mana kita diperlihatkan dari seorang Huji yang tidak sengaja memakan mutiara merah Dan kelihatan tubuh dari si Huji saat ini membengkak parah dan akan langsunglah meledak Kelihatan sang tuan Ki atau Xiaoshuan kebingungan dan tidak mengerti apa yang telah terjadi terhadap seorang Huji Di episode kali ini kelihatan cerita berlanjut yang mana sang kuas ajaib langsunglah berbicara kepada sang tuan Ki atau kepada sang tuan Xiaoshuan Yang mana bawasannya menurut dia hanya ada satu cara guna untuk bisa menyelamatkan seorang diri Huji Yaitu hanya dengan cara menggunakan teknik kutukan elemen pengunci diri Sehingga kelihatan Xiaoshuan langsunglah bersiap-siap dan langsung mengupperad kekuatannya Yaitu kekuatan tinta hitamnya Lalu kelihatan tinta hitam itu langsunglah menyelimuti tubuh seorang Huji Kelihatan singkatnya cerita tubuh Huji saat ini yang asalnya kembung tiba-tiba sekarang mah kembali pit lagi seperti semula Namun kelihatan di sisi lain Xiaoshuan langsunglah mengeluarkan pocer pengendali iblis dari negeri bawah Yaitu dari negeri bawah Kapten Ketujuh Krem Biru Kelihatan Xiaoshuan ia bertekan ingin menangkap Huji Dikarenakan dia telah mencuri barang abadi yang sangat cukup berharga Dan dengan kejadian itu pun diri Huji sangatlah terkejut pisan Karena di dalam diri dia ia merasakan tidak ingin ditangkap oleh siapapun Termasuk ditangkap oleh Xiaoshuan Kelihatan setelah itu pun Huji langsunglah melemparkan bom asapnya Dan ia pun akhirnya kabur dengan begitu cepat ya geng Guna untuk bisa melarikan diri dari hadapan Xiaoshuan Namun untuk saat ini Huji tak bisa kabur kemana-mana Dikarenakan Xiaoshuan ia bisa mengendalikan mutiara yang telah dimakan oleh Huji Dan tentunya mutiara yang sudah berada di dalam tubuh Huji saat ini Sehingga tubuh Huji secara tiba-tiba berjalan kembali mendekati kepada Xiaoshuan Dan tubuhnya menjadi kembung ya geng Laman Huji kemudian bertanya-tanya kenapakah perutnya tiba-tiba menjadi kembung lagi Tentunya membesar dan mengecil dan juga malah bisa dikendalikan oleh Xiaoshuan Selain itu juga Huji sangat terkejut pisang dikarenakan di sampingnya berdiri sebuah kuas yang bisa berbicara Lalu kelihatan Huji yang ketakutan pisang ya geng Huji langsunglah beranggapan kalau kuas ajaib yang berdiri itu adalah monster yang sangat jahat Lalu Xiaoshuan menjelaskan kepada Huji Ya geng bahwasannya kuas ajaib yang berdiri itu bukanlah monster Melainkan senjata ajaib milik Xiaoshuan Lalu sang kuas ajaib yang berdiri yang begitu misteris itu langsunglah berbicara kepada Huji Bahwasannya Huji haruslah percaya terhadap omongan dari Xiaoshuan Dan jangan pernah nakal ya geng dan bertingkas semena-mena Meskipun energi motiara merah yang ada di dalam diri tubuh Huji dapat disegel Namun sayangnya itu hanya bisa disegel dengan secara sementara Namun pastinya juga jika Huji saat ini tidak dekat bersama mereka atau dekat bersama Xiaoshuan Pastinya Huji akanlah meninggoy Tetapi kelihatan pada saat ini juga akanlah meninggoy menenggaskan Jika menjauh dari dekat mereka berdua Mendengar itu pun Huji menjadi sangat panik sekali dan meminta kepada mereka berdua untuk bisa membantunya saat ini Dan Huji ia mau menyingkirkan bedam motiara merah itu dari tubuhnya Xiaoshuan kemudian mengajak Huji untuk ikut bersamanya saja kembali ke ibu kota kekaisaran Namun Huji tidak ingin pergi bersamanya ya geng saat ini Dikarenakan takut setelah nanti di ibu kota kekaisaran dia akan diwapatkan sampai meninggoy Lalu Xiaoshuan berkata bahwasannya dia adalah master iblis kekaisaran Serta ia langsung mengatakan bahwasannya master iblis yang diberikan oleh kekaisaran Dan jika dia ingin mewapatkan atau menindas kepada kepala Huji Maka saat ini juga dia bisa melakukan tindakan Akan tetapi dia tidak berniat untuk mewapatkan Huji setelah melihat kekuatan hebat dari Huji Lalu saat ini Huji sekarang mah mengerti dan sedikit ketakutan terhadap diri Xiaoshuan Huji kemudian berkata lagi bahwasannya dia akanlah ikut bersama Xiaoshuan Asalkan saja nantinya membantu Huji Untuk mengularkan mutiara merah dari dalam tubuhnya Xiaoshuan kemudian setuju ya geng dengan perkataan dari Huji Serta kesebakatan tersebut Huji berpikir di dalam hatinya jika dia terus mengikuti Xiaoshuan Maka kemungkinan dia tidak perlu khawatir dengan kelaparan Lalu kelihatan singkatnya cerita beberapa saat kemudian Mereka berniat untuk menurunin gunung Tapi tidak mengetahui ke arah manakah mereka harus berjalan Lalu kelihatan Huji langsunglah mengeluarkan seekor ketak ajaib yang bisa menghilang Dan memerintahkan Xiaoshuan untuk mengikutinya juga Karena dia sangat yakin bahwasannya ketak tersebut bisa menuntun mereka ya geng Mengetahui jalan yang benar untuk keluar dari gunung ini Mereka pun terus mengikuti ketak itu ya geng Dan mereka terus menuruni gunung Singkatnya cerita mereka pun langsunglah tiba berada di suatu tempat Yang telah keluar dari pegunungan yang aneh itu Lalu Huji kemudian berkata bahwasannya Xiaoshuan haruslah berterima kasih kepada ketak miliknya Dikarenakan ketak milik Huji telah membantu mereka keluar dari hutan atau gunung yang aneh itu Dan setelah itu mereka berdua pun kembali melanjutkan lagi memasuki sebuah pedesaan yang terlihat sangat sepi Dan mereka berdua nampak kebingungan sekali karena bangunan tersebut lumayan banyak Tapi penghuninya tidak ada Melihat keanehan itu pun Huji kemudian berteriak memanggil orang-orang yang memenuhi di desa ini Akan tetapi beberapa kali pun berteriak tetap saja tidak ada jawaban ya geng Dan sepertinya di desa tersebut memang kosong Tidak ada manusia yang menyinggahinya Sementara tidak jauh dari tempat itu Dua orang yang sedang bersemunyi dan nampak ketakutan pisang Pada akhirnya mereka berdua pun kemudian keluar dan yakin bahwasannya orang yang berteriak adalah orang yang jahat Mereka pun kemudian bertanya kepada Xiao Xuan apakah dia adalah master iblis dari kekaisaran Xiao Xuan kemudian memperkenalkan dirinya bahwasannya dia adalah master iblis dari negeri bawah Dan semua orang pun nampak sangat gembira dan menghampiri kepada mereka berdua Namun sepertinya mereka semua sekarang memiliki harapan lagi Mereka semua kemudian bersujud memberikan hormat meminta pertolongan kepada sang master iblis Xiao Xuan Lalu seorang wanita kemudian berkata Bahwasannya di tempat tersebut ada monster yang sangat kuat Dan untuk nama desa tersebut bernama desa Rujun Dan pada awalnya desa ini memanglah desa yang cukup damai dan aman Dan juga tentram ya geng Namun belakangan ini masyarakat desa sering diserang oleh monster yang sangat jahat Lalu sebagai warga dari desa Rujun Telah banyak yang harus meninggai dan wapat ya geng Akibat serangan dari monster yang sangat jahat itu Lalu menurut si wanita cantik ya geng Bahwasannya Bahwasannya ada terongan ya geng Terongan misterius yang berada di desa Rujun Tentunya di wilayah utara Setelah mendengar laporan dari si nona cantik Xiao Xuan langsunglah berjibaku Berjanji bahwasannya dia akan memenangkan monster tersebut Yang telah merugikan para warga Lalu kelihatan semua orang yang ada disana Langsunglah berterima kasih ya geng Kepada Xiao Xuan yang telah akan membantu kepada warga-warga yang ada di tempat tersebut Singkatnya cerita Kelihatan hari ini Xiao Xuan langsunglah Menyusuri hutan guna untuk bisa menemukan monster jahat Dan beberapa saat setelah itu muncullah seorang anak kecil Yang berkata bahwasannya Wang Taishin bukanlah orang jahat Lalu singkatnya cerita Dan tiba-tiba Xiao Xuan mengeluarkan senjat Di hadapan seorang tuan muda Dan membuat hujik jadi tergantung Karena dia terlalu banyak berbicara Beberapa saat setelah itu Muncullah seorang anak kecil Yang berkata bahwasannya Wang Taishin bukanlah seorang jahat Dan dia kemudian melemparkan sebuah batu Akan tetapi berhasil dihindari Dan setelah itu pun dia kabur Malerikan diri Xiao Xuan yang melihat itu pun Dia pun nampak kebingungan Dan dia tidak mengerti apa yang sebenarnya telah terjadi di tempat tersebut Mengapa seorang anak kecil Malah membela monster yang bernama Wang Taishin Huji kemudian berkata bahwasannya tempat Di depan mereka adalah gunung Ruyun Dan sepertinya kebenaran monster tersebut ada di sana Huji kebingungan karena mendengar berita dari anak kecil Yang berkata bahwasannya monster itu sangatlah baik Dan bukan monster jahat Xiao Xuan kembali mengekstra kekuatannya Dan tiba-tiba tubuh huji kembali mengembang lagi Lalu kelihatan Xiao Xuan langsunglah kemudian mengekstra kekuatannya Namun tiba-tiba tubuh huji kembali mengembang lagi Seperti balon yang ngapung langsunglah melayang ke udara Dan tentunya membawa Xiao Xuan Lalu mereka berdua berniat untuk menaiki gunung yang menjulang tinggi Yang ada di hadapannya Hingga pada akhirnya mereka pun sampai di puncak gunung yang sangat aneh Dan juga misterius itu Setelah berada di sana tubuh huji kembali seperti semula lagi Dan dia sangat keselvisan karena diperlakukan seperti itu oleh Xiao Xuan Kelihatan Xiao Xuan menyingkirkan kabut asap yang menyebuti pegunungan itu Setelah itu pun kabut asap menghilang Terlihatlah di sana sebuah rumah atau gobuk Mereka berdua nampak kebingungan Dan terkejut karena bisa-bisanya ada rumah atau gobuk ya geng Di tempat seperti ini Huji kelihatan tidaklah banyak pikir Seperti ini bawasannya Dia pun kemudian mengetuk pintu dari kuil aneh tersebut Tiba-tiba dia haruslah terlempar Dan setelah beberapa saat kemudian muncullah seekor monster yang sangat lucu Mereka berdua nampak sangat kebingungan Karena bagaimana bisa seorang monster yang masih kecil Seperti itu bisa memakan manusia Selain itu tingkah dari monster tersebut Benar-benar sangat lucu pisan Dan tidak ada mengerikannya Lalu ketika monster kecil itu akan meladikan diri Dengan cepat Mereka berdua berniat untuk menangkapnya Tapi sangatlah sulit ya geng Untuk menangkap monster tersebut Tetapi Huji berhasil memegang ekor dari monster kecil Kelihatan Xiaoshua nampak kebingungan sekali Karena monster kecil itu memiliki kecepatan yang sangat hebat Dan luar binasa Dan dengar seperti ini Dia telah dengan sempurna mewarisi ya geng Garis keturunan 4 dewa Dia kembali mengekstrak lagi kekuatan tintanya Berniat untuk menangkap monster itu Yang saat ini sedang dipegangi ekornya oleh Huji Hingga pada akhirnya dia pun terkepung oleh tinta hitam Namun dengan kecepatan monster-monster itu Berhasil menimbulkan ledakan yang sangat luar biasa Tentunya yang sangat hebat Dan berhasil menghancurkan tinta-tinta Xiaoshuan tersebut Dengan mudah Dan pada akhirnya berhasil melepaskan dirinya Dari genggaman Huji Mereka berdua pada saat ini kehilangan jejak Dari monster kecil yang sangat kuat itu Singkatnya cerita Malam hari pun telahlah tiba Mereka pun langsunglah kembali pulang lagi Ke desa Rujun Karena sepertinya mereka berdua Telah kehilangan jejak dari si monster rubah kecil itu Selain itu juga Huji nampaklah sangat kebingungan Dikarenakan monster Wong Taishin itu terlihat seperti anak kecil yang lucu Dan dia sedikit tidak percaya Kalau anak kecil itu adalah seorang monster yang sangat lincah Ditambah lagi mereka telah mendapatkan perkataan dari seorang anak kecil Bahwa seorang Wong Taishin bukanlah monster Lalu pas-pasan di antara warga juga Wong Taishin ini memiliki masalah yang disembunyikan Alias tidak diketahui oleh mereka berdua Namun untuk mengetahui Siausuan harus menangkap terlebih dahulu monster kecil itu Tetapi tidak lama setelah itu Terdengar teriakan alias jeritan dari ujung desa Dan sepertinya disana telah terjadi kekacauan Yang sangat disebabkan oleh monster-monster jahat Lalu tanpa berpikir panjang lagi Mereka berdua pun berlari menuju ke tempat kejadian itu Dan pada saat ini para warga terlihat berlari kesana kemari Karena kekuatan si monster kecil yang menghancurkan tempat ini Akan tetapi ketika mereka berdua sampai disana Tiba-tiba monster anak itu pun menghilang dan entah pergi kemana Mereka berdua pun melihat beberapa orang disana Jadi mayat mengenaskan Dan di wilayah tersebut banyak sekali rumah yang terbakar Alias hancur lebur ya geng Pada akhirnya mereka berdua pun melihat seekor rubah kecil Yang berada di atas perumahan warga Dan ternyata monster kecil itu adalah Huang Tei Sin Yang sepertinya baru saja telah menghajar para warga Dan mungkin scene ini juga sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini Terima kasih buat kalian yang sudah pada subrek Terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai habis Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan Sebelum diakhiri Mimin berpesan untuk kalian semua Jadilah orang baik segedikarenakan Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain Mungkin hanya ini saja See you next di video pembahasan